Nah, kita lanjutin lagi Ragnarok Arenanya Disini kita kepoin server Korea Dimana disana, kemarin gue udah review 4 monster yang belum ada di Global Ada di Strove, Celia, Profesor Celia, lalu Mastersmith, dan King Eh, King datu, King Porings Dan hari ini gue akan ngebahas 2 monster lagi Dan hari ini ada update-an terbaru dari Korea Yaitu, mereka mengadakan event Ini dia Ya, ini dia nih Siapakah dia? Yuk, kita cobain lihat aja ya Langsung aja disini ada 2 yang akan gue bahas Yang pertama dari elemen tanah Queen Scrubba Ini dia bentukannya Nah, ya Queen Scrubba ini juga salah satu DPS Yang kalian bisa lihat disini Jadi ini adalah DPS dan Magic Ini lambang Magic dan DPS Nah, yang satu lagi itu ada di kalangan api Fire Ya, kalau kalian elemen fire nanti akan muncul Doi Siapa dia? Uh, seksi Ini juga dia DPS dan Magician Oke, kita akan bahas satu persatu dari dia dulu ya Ini adalah skill pertamanya dia Skill aktifnya dia Yaitu, dia melemparkan bola api Sebanyak 8 kali Ini mirip dengan Meteor Storm lah ya Seperti itu, dari langit jatuh Dan, kalau misalkan Tartar General itu dia menyerang 10 kali Kalau misalkan Vesper 5 kali Sedangkan dia mengeluarkan 8 kali serangan Ini lumayan ngeri sih kalau gue bilang ya Lalu disini dia punya skill yang kedua Sebentar ya, kita translate dulu Nah, ini ada kesempatan Yaitu 17% kemungkinan ketika dia melakukan serangan normal Untuk mengeluarkan skill ini Itu mengeluarkan magic pada semua unit musuh Berarti area ini ya Dan membuat musuh kena ledakan ya disini Pengapian atau ledakan Dan mengurangi damage fisik unit musuh Oh, oke Mengurangi damage fisik musuh Berarti dia mirip ministril ya Jadi musuhnya itu ketika dia menyerang Ya, ketika dia menyerang Lalu si musuhnya ini attacknya Ya, serangan fisiknya itu Akan berkurang sebesar 20% Untuk level 4 dalam waktu 4 detik Eh, dalam waktu 3 detik Ya, seperti itu Jadi, ketika musuh diserang sama dia oleh serangan ini Maka attack musuh yang fisik ya Musuh yang fisik Serangan fisiknya Itu akan berkurang Gitu, bukan yang magic ya Yang fisik Oke, kita lanjut di yang ketiga Wah, ini rada panjang ini Semoga tidak tertumpuk Oke Nah, ini dia membakar ego Wah, apa nih? Furil yang tersingkir menerima efek ego Yang membara saat berpartisipasi dalam pertempuran Dan meningkatkan semua damage yang diterimanya sebesar 12% Oke Ketika furil menerima damage critical Dia menjadi kebal terhadap damage Dan memanggil meteor besar di area musuh Dan damage terakhir adalah 150% dari max musuh Sebentar Gue ini menangkapnya itu Coba kalian kasih tanggapan juga ya Dari skill dia ini Disini ada tulisannya Ketika furil Furil itu Saab sih? Ketika furil Mungkin dia kali ya Disini tapi bukan nama dia nih Menerima damage critical Critical Kerusakan kritis ini Critical damage kan Ketika dia kena critical Ditabuk kena critical nih Maka dia menjadi kebal Terhadap cruise damage Terhadap damage Begitu dia ditabuk critical Dia langsung Kebal ditabukin ya Imun lah ya Dia langsung imun Dan memanggil meteor besar Ke musuh Otomatis langsung keluar gitu Ini mirip Mirip Ada salah Ada salah satu kartu di Ragnarok Kalau kita pasang Ketika kita ditabuk Maka otomatis akan keluar meteor storm Iya ini kayak gitu nih Efeknya ya Mungkin ya Seperti itu Mungkin nanti Gue akan lihat Di versi inggrisnya ya Ya Ini udah gue ganti Ke bahasa inggris Karena bahasa indonesia Rada rancis ya Oke Disini Ketika Furiel Itu Elimination Join her battle Oke Jadi ketika Misalkan Apa Ada Ada Ini ya Ada kesempatan Untuk dia menerima Burning ego effect Ya Dan Yang mana Akan meningkatkan Semua damage dia Sebesar 12% Dan ketika Furiel Menerima Bener kan Gue bilang Menerima critical damage Dia akan menjadi imun Ah Dia akan imun damage Dan Dia akan Mengeluarkan Meteor besar Ke musuh Dan final damage nya itu Itu akan Sesuai dengan Darahnya musuh Berarti Ya seperti itu lah ya Ketika dia Ditabuk critical Ya Dia kena critical Dia langsung Imun Dan langsung Mengeluarkan Meteor Tersebut Wah Ini si GG Burning Ego Ya ini tadi Lambangnya Dan terakhir Ini Kita coba Cek Gue ganti Bahasa Indonesia Lagi aja lah ya Saat Combustion Sama Menumpuk 3 tumpukan Itu semua Tanda pengapian Pada unit musuh Dan buff Diterapkan pada Furiel Dihapus Dan target Berada dalam Kondisi meledak Selama 5 detik Oh oke Jadi membuat musuh Pokoknya skill ini Membuat musuh itu Kena efek Burn Jadi meledak 5 detik Selama 5 detik Memberikan damage Setara Dengan 8% Dari HP Saat ini Per detik Tidak melebihi 80% Dari orang Dikalikan MATK Nah ini HPnya siapa nih HPnya kita Apa HPnya musuh nih Kayaknya HPnya musuh ya Sesuai dengan skill Dia yang sebelumnya Yaitu Burning Ego Jadi seperti itu ya Efeknya dia ini Target berada Dalam kondisi meledak Selama 5 detik Ya intinya Bisa membuat musuhnya itu Kena burning Dari skillnya dia Wah Ngeris Buat kalian yang tipe api Ini sih worth it banget Untuk kalian dapetin ya Sekarang kita ke Queen Skraba Disini kita akan melihat Satu persatu skillnya dia Ya Ratu Skraba ya Skraba itu Skraba Ini normal ya Pure DPS Dia memberikan damage Magic damage Kau semua Monster Dan menerapkan poison Nah Poison itu apa Ini dia Racun dapat ditumpuk Berkali-kali Tidak menimbulkan Damage Dan hanya dapat ditumpuk Hingga batas Batas atas skill Namun Dengan meledakkan Dan menghilangkan Tanda racun Dengan keahlian khusus Untuk menulis Sejumlah Jumlah besar Sekaligus Apa sih lo Wah ngaco lagi Indonya Ya pokoknya intinya Skill dia ini Memiliki efek racun Dan itu diberikan Kepada musuh Ya tau sendiri Racun itu Dia lebih kepada Damage Overtime D.O.T lah ya Tapi disini Dia bilang Bisa ditumpuk Berkali-kali Gitu Oke Sementara kita Oke aja dulu lah ya Kita langsung ke Skill keduanya dia Mungkin ada hubungannya Dengan skill berikutnya Asam Asam Bodoh lah Nah ketika kita Melakukan serangan normal Kesempatan untuk Mengeluarkan asam Asam Skill asam Asam ini Poison Poison kali ya Asam Bodoh lah Itu adalah 25% Ini gede nih Jadi ketika dia Nabok-nabok Tiba-tiba Nanti akan keluar skill ini Nah skillnya Apa ini Yaitu memberikan Magic damage Ke unit Dengan HP terendah Jadi ya Dia mengincar Musuh yang HPnya Terendah Jika dipanggil Menambahkan magic damage Ya begitu lah ya Cairan asam Ditembakkan hingga 3 kali Ke unit musuh Terdekat Yang Tidak kena skill Oh Oke Dan damage Berkurang 8 Oke oke Siap siap Jadi disini Kemungkinannya Begitulah ya Dari penjelasan ini Dia akan menembakkan Cairan Ini ya Dia akan menyerang Musuh yang HPnya Terendah saat ini Dan Cairan asam Ditembakkan 3 kali Ke unit musuh Terdekat Yang tidak Terkena skill Berarti area juga Dong ya Ya pokoknya Intinya Untuk skill dia ini Ketika dia normal Atk Dia akan mengeluarkan Skill asam-asam Ini ke Musuh yang Darahnya Terendah Seperti itu Selanjutnya Ini ada yang ketiga Nah ini Akhir hidup Bodoh lah Ini sama Dia ketika lagi Normal attack ya Ada 20% Kemungkinan Untuk aktif Dan memberikan Magic damage juga Ke musuh Dengan HP Tertinggi Bodoh lah Tadi terendah Yang ini tertinggi Hebat juga loh Lalu Poison Menciptakan Damage setara Dengan 11% HP Saat ini Per Note Yang ditumpuk Nah ini yang tadi ya Ini sama nih Ditumpuk berkali-kali Tidak Tidak menimbulkan Rusakan Blablabla Sama ini lah ya Dan meledakan Dan menghilangkan Tanda racun Keahlian khusus Dengan keahlian khususnya Sejumlah Sama nih Yang tadi Ya intinya Musuhnya kena Poison juga disini Yang HPnya Tertinggi Oke Jadi Lagi nabok-nabok Normal Bisa nyerang ke musuh Yang HPnya terendah Dan dengan skill Yang kedua Tadi Dan skill Yang ketiga Ini menyerang HP yang tertinggi Di saat ini Damage tambahan Tidak dapat Melibih 330% Dari MATK Sendiri Oke Lalu Poison Dihilangkan Apa sih Lu Ya pokoknya Intinya Kena Poison Ini Poison lagi Kita lihat Jadi Dia ini Memiliki Efek Racun Yang ngeri Banget Nah ini Racun Tingkat Lanjutan Oke Ini bergantung Pada kerusakan Pada damage Fisik Dari Ratus Karabah Saat memberikan Kerusakan Pada unit Musuh Yang terkena Poison Kerusakan Pertumpukan Poison Meningkat Jadi ini Efeknya itu Untuk meningkatkan Poisonnya Dia Efek Poisonnya Dia Racun Dapat ditumpuk Berkali-kali Tidak menimbulkan Damage Dan Damage Dan hanya Dapat ditumpuk Batas Hingga batas Atas skill Namun Dengan Meledakan Dan menghilangkan Tanda Rancun Gunakan Dalam Jumlah Banyak Sekaligus Oke lah Karena gue Udah Dapetin Dia Jadi Kita langsung Tes Aja Di Field Nah disini Gue udah Dapet Dia Nah ini Ini dia Ini dia Orangnya Kita langsung Cobain Aja Seperti ini Nah ini Masih normal Attack Kita Lambatin Aja Biar Terlihat Efek Skillnya Nah itu Skill satunya Menyerang Ke semua musuh Dan langsung Kena Dot Nah itu Dia kena racun Kena racun Kena racun Sandunya sendiri Kita Cobain Lagi Ya Kayaknya Di belakang Aja Oke Disini Dia Lemparan Oh Itu Dia Nembak Kesatu Langsung Kena Ke Kanan Kiri Ini Dia Ngeskill Ke Atas Berarti Dia Ada Dua Tadi Ya Kena Apa Tuh Kok Ada Api Eh Ada api Kok Di badannya Itu Efeknya Siapa Itu Tuh Ada api Ini Memang Efeknya Si Gar Enggak Kan Jadi Kalian Bisa Lihat Jadi Ketika Dia Serangan Ada Laser Itu Sepertinya Skill Ketiganya Dia Ya Gak Silo Ketika Dia Normal Atk Tadi Ketika Dia Normal Atk Dia Tadi Menyerang Satu Langsung Nyebar Kesana Kesini Itu Kena Racun Lalu Dia Mengeluarkan Juga Skill Seperti Laser Itu Sepertinya Skill Ketiganya Atau Keduanya Langsung Keluar Efek Skill G G Bro Tapi Dia Gak Kena Racun Nah Dia Ngelempar Racun Kena Dua Orang Ini Skill Satunya Dia Melemparkan Racun Ke Semua Musuh Kenapa Jadi Heal Kok Dia Kena Heal Heal Apa Racun Si Ijo Tadi Ada Angka Ijo Aha Hah Ada Heal Ini Healer Ya Ada Healer Ya Seperti itu Kita Cobain Satu Kali Lagi Gila Nah Ini Dia Nggak Ada Healer Jadi Kita Bisa Lihat Efek Serangannya Nah Itu Normal Attack Dia Langsung Mengenakan Tiga Musuh Apa Tuh Oke Dia Ngeluarin Skill Satunya Dan Musuhnya Langsung Terkena Racun Disini Berkurang Ya Berkurang Efek racunnya Membuat Dia Ngeluarin Lagi Skill Ketijanya Oke Skill Itu skill Kedua Darah Dia Dia Mengeluarin Yang Itu Di Musuh Yang Darah Lebih Rendah Ini Ada Healer Nggak Sih Nggak Ada Oke Ini Darah Terendah Ini Kita Lihat Warna Skill Birunya Itu Kemana Oh Nggak Ya Benar Itu Skill Ketijanya HP Tertinggi Oke Ya Intinya Seperti Itulah Gameplay Dari Si Queen Scaraba Ini Ya Mungkin Nanti Gue Akan Cobain Beberapa Hero Lainnya Beberapa Monster Lainnya Yang Yang Hari Ini Adalah Si Dia Queen Scaraba Mungkin Nanti Kalau Misalkan Gue Dapet Dia Kita Akan Coba Lihat Untuk Gameplay Dan Juga Ada Empat Lagi Ini Ada Strove Udah Dibahas Videonya Kalian Bisa Tonton Videonya Nanti Digo Tar Di Akhir Video Itu Juga Udah Gue Bahas Ini Juga Udah Gue Bahas Dan Yang Ini Juga Udah Dibahas Oke lah Sekin Aja Kali Untuk Video Kali Ini Kalau Kalian Ada Pertanyaan Tanyaan Aja Di Kolom Komentar Dan Join Discord Kita Ada Di Deskripsi Thank you Semuanya Sampai Coba Di Next Video Sampai